Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berlomba pada hari ini dalam keadaan sehat dan afiat Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Pada kesempatan ini saya akan memberi tausiah tentang semangat menuntut ilmu di tengah pandemi Kedudukan menuntut ilmu sangatlah penting dalam agama Islam Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Hadis layat nomor 2699 Kedua dalil di atas menunjukkan Setapa Allah dan Rasulnya menganggap penting menuntut ilmu Kapan kita harus menuntut ilmu? Uplubul ilma min dalmahdi ilal lahdi Tetutlah ilmu dari buayan hingga lianglahan Jadi Kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muqmin Berlaku sepanjang hayat dalam kondisi apapun Hari kita gali bagaimana serunya Salahus Salih dalam menuntut ilmu Satu Al-Imam An-Nawawi Setiap hari membaca 12 ilmu yang berbeda Dua Majdudin Ibnu Taimiyah Jika akan masuk kamar mandi Bertanya kepada orang di kitarnya Bacalah kitab ini Dengan suara yang keras Agar aku bisa mendengarnya di dalam kamar mandi Tiga Al-Hafiz Al-Khotib Tidaklah berjalan Kecuali bersamanya Kitab yang dibaca Empat Al-Imam Al-Bukhari Dalam semalam Ringkali terbangun Menyalakan lampu Menulis apa yang teringat dalam benaknya Kemudian Beranjak akan tidur Terbangun lagi Hingga seterusnya Sampai 18 kali Pasti banyak lagi Kisah-kisah indah Para profit ilmu Yang bisa kita teladani Lalu Bagaimana kita menikapi Masa pandemi saat ini? Kaum Muslimin Rahimahumullah Sesungguhnya Segala hal yang terjadi di dunia ini Merupakan ujian Termasuk pandemi ini Merupakan ujian bagi kita Salah satu hal yang ingin Allah lihat adalah Bagaimana usaha kita Dalam menuntut ilmu Pada saat gerak kita dibatasi Ancaman kesehatan Menanti di mana-mana Hadir di sekolah Tidak bisa leluasa Seperti masa-masa sebelumnya Justru Masa pandemi Memberi kesempatan Yang sangat luas Untuk mendalami ilmu Karena lebih banyak Waktunya di rumah Meski tidak bertemu langsung Dengan guru Kita dapat belajar Dengan mudah Menggunakan internet Menggali ilmu Dari berbagai sumber Bertanya langsung Kepada ahlinya Dengan bantuan HP Membaca buku-buku Yang bermanfaat Banyak sekali Wasilah ilmu Yang bisa kita manfaatkan Masa pandemi Ibarat bedang bermata dua Bagi para penuntut ilmu Jika mampu Memanfaatkannya Para pelajar Dapat menjadi Lebih unggul Dan pintar Daripada saat Belajar di bahasa-masa normal Sebaliknya Jika tidak bisa Menikapi Masa pandemi ini Dengan benar Maka akan lahirlah Orang-orang bodoh baru Orang-orang yang terlena Dengan kemalasannya Pelajar yang berasik Masyuk dengan game online Nauzubillah Sumanauzubillah Rekan-rekanku semua Mari kita manfaatkan Masa pandemi ini Dengan sebaik-baiknya Belajar giat Meskipun tidak mendapat Pengawasan guru Secara langsung Yakinlah Bahwa Allah Selalu mengawasi kita Mari kita berupaya Agar Allah Membangga-banggakan kita Di hadapan penduduk langit Sebagai Insat yang senantiasa Menuntut ilmu Dalam segala Kondisi Demi mengharapkan Ridhonya Amin Allahumma Amin Para pemirsa Demikian Tauhsia Yang dapat saya sampaikan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Bila ada salah Wabillahi taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!